Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang melaunching tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Bantan 2020 pada Sabtu 14 Desember 2019 lalu. KPU memperkenalkan maskot Pilkada Pandeglang yakni si Panli, slogan serta Mars Pilkada Pandeglang. KPU Kabupaten Pandeglang melaunching tahapan Pilkada 2020 pada Sabtu 14 Desember 2019 di alun-alun Pandeglang. Launching dihadiri Bupati Pandeglang Irna Narulita serta jajaran komisioner KPU Provinsi, Kota, dan Kabupaten Sebanten. Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Ahmad Sujay mengatakan launching tahapan Pilkada ini memperkenalkan maskot boneka badak bernama si Panli. Kemudian slogan Pilkada yakni wancica orang milih serta Mars Pilkada. Kegiatan launching sebetulnya dalam rangka untuk menegaskan kepada warga masyarakat Pandeglang bahwasannya tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati untuk 2020 sudah mulai dilaksanakan. Harapan kita tentunya proses pelaksanaan tahapan ini, partisipasi masyarakat ini sudah dimulai dari rangkaian tahapan awal, bukan hanya sebatas di hari pencoblosan. Ahmad Sujay berharap launching ini dapat mempengaruhi partisipasi pemilih Pilkada 2020. KPU menargetkan partisipasi pemilih di Pilkada mendatang mencapai 72 persen, lebih tinggi dari Pilkada sebelumnya yang hanya mencapai 56 persen.